Ini mau Arafi Oh ini mau Arafi ini? Oh bukan? Gua kira kantor lu ini Oke guys Kita mau ngecek-ngecek ikannya Dengar-dengar sih Ikannya banyak yang beranak pindah Ini ikannya banyak beranak Guktil Berarti sadis ya Sadis Dan ikan yang ga pasaran lagi yang beranak Hai Sobat Amis Sebelum ditonton video ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan klik gambar loncengnya ya guys Biar Sobat Amis ga ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu ga bayar kok Alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Terima kasih Hari ini kita mau ngecek Lu ngecek temen-temen di tempat Arafi Dan gua ngecek ikan-ikan di tempat Arafi Gitu Tapi sebelumnya Ini kenapa kita depan kompor bukan depan aku lagi Kita mau demo masak hari ini Di kantor barunya Fish and Furious Ini rumah Arafi Oh rumah Arafi ini Di kantor gua bukan Gua kira kantor lu ini Oke Saksikan terus Ya Pokoknya Kita mau ngecek-ngecek ikannya Dengar-dengar sih Ikannya banyak yang beranak pindah Iya ikannya banyak beranak Goktil Gua dapet laporan dari Ijul Remil juga Goktil Goktil Berarti sadis ya Sadis Dan ikan yang gak pasaran lagi yang beranak Iya Itu ikan import sendiri men Dari Sono Iya Terus kenapa bisa sel Tanda tanya sel Berarti keren Berarti Oke Ya guys Ikutin terus ya guys Ayo kita masak Ayo Jadi gimana Grodino Ini ikannya Spektakule Woi Yang Terkejut Banyak-banyak beberapa ikan yang sudah beranak pindah ya Iya Iya Nanti kita Tujukin Ikan-ikan yang beranak pindah Nah tambahin Sama kemanyikan ini banyakan duninan merah Merah Kita mau tambahin beberapa dia Tapi gak bisa banyak-banyak karena Kecil Spacesnya sendiri kalian lihat deh Spacesnya sendiri Kecil Udah sempit banget tuh Banyak-banyak tanaman Udah padat Udah padat Lalu lintasnya sudah terganggu kan dia Hehehe Udah terganggu banget Ya kan Jadi Hanya space kosongnya disini kan nih Space ini kosong Buat taman bermain nih Taman bermain Dia lalu larang Kebanyakan sih dia Ke sana Jalan Balik lagi Jalan Balik lagi Oke Jadi kita mau tambahin dulu ya Ikan-ikan apa Ini tambahin discus lagi Discus Gak banyak Gitu deh Ini seperti aja tadi dibawa di mobil Maksudnya kalau mau Tambahin Tambahin Kalau gak perlu Gak perlu gitu Cuman Kayaknya keren ditambah sih Iya betul Nah ini nih Ini contohnya nih Ini waktu itu kita Nyemplungin Diamond Teta ya Ini diamond Teta Ini anak-anaknya nih Tuh ya Udah beranak-anak pinak tuh 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 Terus ada lagi nih yang kecil nih Tuh Tuh Gak kan ya Tuh otonya aja udah 5 cm-an Cuman gak beranak ya? Kalau beranak kita Mantap Tuh Tuh Kita biarin aja nih produksi disini Tuh anak-anaknya baru 2 cm ada yang 3 cm Ini anak-anaknya semua nih Anak-anaknya Ini kita nyemplungin kan gede segini nih Iya gak? Sekarang udah Dianak Iya gak? Bagja di atasnya sam Bagian Terus disini juga ada Golden Denison ini Gila liat tuh Yang arah kuningnya Ini kan emang nyemplungin Campur ada yang biasanya ada yang golden Gokel nih Gokel nih Gokel nih Warnanya Sadis Gokel Ya Ada udang-udang 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 Udangnya ngumpet Udang-udang masih ada Tadi pas lagi dikuras keluar Udah keisi air Wish Iya Wih Keren nih Warnanya bener-bener Keluar Ini colok Belum Ini anakan Diamond Tetrae sih Banyaknya bukan main ya Banyak-banyak banget Ini indukannya ngumpet di dalem Kayaknya ngumpet di dalem banget ya Udah masih kecil banget loh Dan Tetrae tuh kalo yang gue tau kan Dia bercotornya nempel kan Betul Ke tanaman Ke tanaman Cuman gak tau nih tanaman mana Ini indukannya satu doang Nongol nih Lagi ngego Mau kawin lagi deh Kalo Oto yang beranak pak Mantap sel kita sel Iya Kalo Oto bisa di-fraiding disini mantep ya no Tiap bulan nyiduk Nyambi Mantens Oke Oke Sekarang air udah cukup nih Udah cukup Kita tambahin ya Ini kita mau Rendem dulu Rendem ikan ya Biasa masulnya Rendem ikan Jadi Ojo kalo abis maintenance Kok tau ini dulu Nanti Nanti ilang ini semua Ini Oke jadi Kalo temen-temen belikan baru Baiknya Diusahakan sebisa mungkin Lakukan hal ini Karena suhu di kantong kadang kan kita buat di jalan sama suhu di dalam air beda ya Betul Beda Biar dia gak terlalu kaget kan Betul Apalagi ini ikan diskes Kaget langsung mojok dia Ini tandanya tetra gue bisa beranak-pinak disini tuh Berarti Apa nih Nuk Menurut Kalo gue sih Lihatnya tandanya Ini udah mirip mendekati Apa kondisi di alam dia Kondisi di alam dia Berarti ekosistemnya sudah mirip dengan alamnya ya Mirip Tapi gue keren sih Gue udah lama gak nge-update disini kan Karena sibukan kan Sama Itu juga udah lama gak disini kan Tadi iseng gue memang stokin ini Takutnya Jaga-jaga ada ikan-ikan yang hafi Gue pikir ah gue mau tambahin lagi itu kan Terus Eh ternyata Malah makin banyak ikan-ikan Yang gue kira mbak diskes udah gak ada Ikan jenis apa nih mas Ini ikan diskes Sama jenisnya sama yang sebelumnya Cuma yang sebelumnya kan cuma satu warna solid Sekarang ulamanya lebih colorful lagi Ya ada biru ada golden Oh kalo yang itu kan udah suka ngumpet ya Ya memang suka ngumpet Kalo Ikan diskes Kalo lagi stress 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 Tapi So far sih bingung juga ini Banyak banget yang beranak-anak Ini banyak anak-anak Ini banyak nih nih Tuh Banyak anak-anaknya ikan tuh Oh iya bener Iya Emang anak udang Iya Ini tadi ikannya standby di mobil Dia pikir takutnya ada yang kurangan ikannya terbaca Kaget juga ikannya malah tambah banyak disini Hehehe Bagus berarti ekosistemnya udah jalan Nah Biar nambahin Wih Biru Nggak kuning Selamat datang keluarga ikan biru Hehehe Hehehe Tuh Langsung berenang ya Iya Mantep Mantep nih Jadi ikan-ikannya udah Makin colorful Jadi yang baru berapa ikan Satu Dua Tiga Enem Enem Cuma nambahin aja dikit Karena ikannya udah banyak banget Karena banyak beranak tina kan Ini ikannya kan kalo kena cahaya tuh jadi Ya betul Ya Nambahin aja Nambahin warna lah Keren banget Hehehe Tinggal tunggu nanti Gue lagi menecanakan sesuatu Betul Next Ntar di rumah yang sebelah Lihat kak Bakalan Goks banget Kalian jangan kiri ya Eh bayi moong Gue kalahkan lu Hehehe Memong bikin lagi katanya di rumah barunya Iya Hehehe Memong gaya banget ya Jadi buat temen-temen Ini kayak Aquascape Paludarium Paludarium Menurut gua ini sesuatu yang membuat Rumah kita Kantor kita Suasanya tuh menjadi lebih Lebih cozy Iya Jadi Kalo kalian pengen nih Gue rekomendasiin temen-temen Dari Aquatic Freak Ini ada Mas Aldo Algino Ada Marcel juga Betul Marcel juga Fish and Various Ini ikan-ikannya dari dia nih Betul Keren-keren banget Mas Aldo sama JV berkolaborasi juga ya Iya Keren-keren guys Aduh fotoin dong Hehehe Hari ini Hari ini gak ada yang buruk ikan ya Gak 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 Biar keliatan nih Biar gini aja nih Gak gini cukup Siap Sip 4 orang ya 1 2 3 Keb 6 4 6 6 7 6 6 Oke teman-teman Udah liat kan Tadi ikan-ikannya Ternyata benderang Banyak yang beranak-penak Kaget gua Sehabis ya Bisa beranak Nah jadi Kalau di ikan pati sih wajar Ini diamond tetra Beranak-penak disini Berarti terbukti ekosistemnya Hampir menyerupai di alamnya dia Terbukti Aquatic freak Mantap Oke Mantap Oke Pokoknya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Comment Dan Like-nya Oke See you next video Gue Marcel Gue Lino Dan kameramen gue Sony Oke Sampai jumpa di video berikutnya Ada Salam Salam Amin Se H有點 Lepas Sampai jumpa di video jaar